siapa yang pertama kali membaca zikir untuk orang mati yang pertama kali mengajak baca zikir untuk orang mati adalah Rasulullah Rasulullah, bukan orang Jawa, bukan orang Aceh apakah ada hadisnya? banyak hadisnya, minta berapa hadisnya? hadis suhih ya, dalam riwayat musnad Imam Ahmad nah, yang ingin saya bicarakan adalah tahlil membaca tahlil oleh kelompok mereka dibidahkan dan dibilang sesat tahlil itu gak sesat karena tahlil itu artinya, maksudnya bacaan-bacaan zikir, pahalanya untuk menolong orang yang meninggal dunia siapa yang pertama kali membaca zikir untuk orang mati yang pertama kali mengajak baca zikir untuk orang mati adalah Rasulullah Rasulullah, bukan orang Jawa, bukan orang Aceh apakah ada hadisnya? banyak hadisnya, minta berapa hadisnya? hadis suhih ya, dalam riwayat musnad Imam Ahmad riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Bayhaqi Al-Hakim Al-Tirmidhi sahabat Jabir bin Abdullah Al-Anshari berkata, kata Sayyidina Jabir kami pergi bersama baginda Rasulullah menuju kediaman Sa'ad bin Mu'an pada hari beliau meninggal dunia setelah Rasulullah s.a.w. mensolatkan janazahnya lalu Sa'ad bin Mu'an itu dimakamkan dan kuburannya dilatakan dengan tanah jalasa Rasulullah s.a.w. falqaqabri Rasulullah masih duduk-duduk di atas kuburannya gak langsung pergi biasanya pergi tapi masih duduk faqaqab subhanallah tawilan lalu Rasulullah membaca subhanallah dalam waktu yang lama subhanallah, 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 subhanallah faqabah na'ma'am karena Rasulullah membaca subhanallah para suhabat juga baca subhanallah lalu Rasulullah membaca Allah Akbar karena Rasulullah membaca Allah Akbar kami para sohabat baca Allah Akbar satu riwayat Rasulullah membaca setelah Rasulullah berhenti sohabat bertanya Rasulullah ada apa engkau tadi baca subhanallah lalu baca Allah Akbar tidak seperti biasanya ditanya begitu Rasulullah menjawab hamba Allah yang soleh ini benar-benar diimpit oleh kuburannya jadi Sa'ad bin Mu'ad yang meninggal itu kata Rasulullah soleh dihimpit oleh kuburan apalagi yang tidak soleh karena dihimpit kuburan Rasulullah baca zikir hatta yufarri jauh anhu hingga akhirnya Allah melepaskan Sa'ad bin Mu'ad dari himpitan kubur nah berdasarkan hadis ini kata para ulama zikir yang kita baca untuk orang mati sangat bermanfaat kalau dihimpit oleh alam kubur akan dilepaskan kalau diazab akan diringankan kalau punya dosa akan diampuni atau dikurang jangan dikira tahlil gak ada gunanya sangat besar gunanya itu karena Rasulullah yang mencontoh tak